Oke, hello guys, welcome back, selamat datang kembali di video lesson terbaru kita tentang lembaga sosial Kali ini, di lesson ini, aku bakalan ngebahas tentang jenis-jenis lembaga sosial Jadi, lembaga sosial ini seperti yang udah kita tau, ada banyak banget macamnya Dan beberapa udah aku jelasin di lesson sebelumnya, yaitu lembaga pendidikan dan juga lembaga keluarga Dan di lesson kali ini, aku bakalan ngebahas tentang lembaga-lembaga sosial yang belum aku jelasin di lesson sebelumnya Oke, apa aja itu? Langsung aja kita masuk ke materinya Yang pertama itu adalah lembaga ekonomi Lembaga ekonomi ini adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat Melalui kegiatan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat Jadi, fungsi lembaga ekonomi di sini itu adalah lembaga yang lebih concern untuk menangani masalah ekonomi warganya, masyarakatnya Seperti masalah dalam bidang konsumsi, masalah dalam bidang distribusi dan produksi barang dan jasa Dan seperti yang kita tahu, kalau kita ngebahas lembaga ekonomi, kita pasti bersinggungan atau berkaitan dengan sistem-sistem ekonomi Dan sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia ini banyak ya, seperti yang kita tahu Dan diantaranya ada empat ini Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional Yang kedua itu sistem ekonomi liberal Yang ketiga itu sistem ekonomi sosialis Dan yang keempat itu sistem ekonomi Pancasila Lantas kita bakalan bahas satu-satu dari mulai apa itu sistem ekonomi tradisional Jadi, sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang dijalankan di masyarakat yang kehidupannya masih sederhana Jadi, dalam sistem ekonomi tradisional Karena pola masyarakat yang masih sederhana Makanya disitu belum ada pembagian kerja yang jelas Terus juga belum ada spesialisasi pada barang-barang apa yang harus diproduksi Karena pemenuhan kebutuhan pun disitu disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan rumah tangga Jadi, produksinya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga Misalkan, kalau butuhnya cuma beras dan jagung aja Yaudah, mereka itu memproduksi beras dan jagung Nggak akan memproduksi barang-barang atau yang lainnya Dan kehidupan ekonominya juga di sistem ekonomi tradisional ini Masih bersifat sangat kekeluargaan Jadi, nggak akan ada persaingan Karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan Dan kegiatan ekonomi pun dilaksanakannya ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja Bukan untuk ingin memperkaya diri atau ingin hal-hal lainnya gitu Jadi, pure ini cuma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja Dan yang selanjutnya ada sistem ekonomi liberal Atau disebut juga sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar bebas Jadi, sistem ekonomi pasar bebas ini merupakan sistem ekonomi Yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya Bagi warga, bagi individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi Tanpa campur tangan pemerintah Jadi, di sini pemerintah ini nggak akan bisa campur tangan dalam kegiatan perekonomian individu Karena memang individu yang menentukan Dan bahkan harga pun ditentukan oleh kekuatan persaingan di pasar Itu sistem ekonomi liberal Jadi, semua alat, semua sumber produksi Semua Apa ya, itu tuh diatur oleh individu Pure untuk individu gitu Dan yang selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis Dan ini tuh adalah sistem ekonomi yang kebalikannya sistem ekonomi liberal Karena dalam sistem ekonomi sosialis ini Atau disebut juga sistem ekonomi komando Terpusat atau terpimpin Sistem ekonomi dijalankan Dipusatkan pada pemerintah Jadi, nggak ada individu yang bisa menguasai semua aset Semua sumber dan alat produksi Karena itu milik pemerintah Jadi, hak milik perseorangan itu nggak ada Setiap orang yang ada dalam kegiatan perekonomian itu Cuma berfungsi sebagai pelaksana Atau sebagai objek saja Karena sesungguhnya kebijakan perekonomiannya itu Itu diatur oleh pemerintah Dan yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila Atau sistem demokrasi ekonomi Ini yang diterapkan di negara kita Dimana sistem perekonomiannya ini Disusun sebagai usaha bersama Atas dasar kekeluargaan Dan cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ini Dikuasai oleh negara Kayak gitu Jadi perekonomiannya pun dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kemandirian Serta dengan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional Kayak gitu Dan apa sih sebenarnya fungsi lembaga ekonomi di masyarakat? Yang pertama fungsi lembaga ekonomi di masyarakat itu adalah Untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi Selanjutnya juga lembaga ekonomi ini bertugas untuk Sebagai tempat Untuk melakukan pertukaran bebas Jadi pertukaran barang dan sebagainya Dan yang selanjutnya fungsi lembaga ekonomi juga Ikut mengubah struktur sosial budaya Itu tentang lembaga ekonomi Sekarang next kita ke lembaga politik Jadi apa itu lembaga politik? Mungkin kalian udah pernah denger lah ya Apa sih istilah politik itu udah familiar banget di telinga kalian Lantas lembaga politik itu apa sih? Oke jadi lembaga politik ini bisa kita artikan sebagai Seperangkat norma dan status yang menghususkan diri pada pelaksanaan dan kekuasaan Jadi lembaga politik disini lebih ke pelaksanaan kekuasaan Serta wawanang gitu Terus apa sih sebenarnya fungsi dari lembaga politik? Jadi kita bisa breakdown fungsi lembaga politik ini Kedalam tiga aspek dulu Yang pertama Fungsi lembaga politik yang pertama itu adalah Untuk memelihara ketertiba di dalam Atau internal order Yang kedua untuk menjaga keamanan di luar Atau external security Dan yang ketiga untuk mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare Dan Contoh dari memelihara ketertiba di dalam sebagai fungsi lembaga politik ini adalah Satu Untuk melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif Selanjutnya untuk melaksanakan undang-undang Terus juga menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga negara yang bersangkutan Dan sebagainya Sedangkan fungsi realisasi dari fungsi kedua Dimana untuk menjaga keamanan di luar ini adalah Sebagai berikut Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain Terus juga untuk memelihara kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi bahaya Sedangkan realisasi dari fungsi ketiga atau mengusahakan kesejahteraan umum adalah ini Jadi dengan menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya Oke itu dia tentang lembaga ekonomi Eh sorry lembaga politik Sekarang kita next ke lembaga agama Jadi lembaga agama itu apa? Lembaga agama itu adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat praktik-praktik yang berhubungan dengan keagamaan Jadi itu disebut lembaga agama Dan menurut Emil Durkheim Lembaga agama ini itu diartikan sebagai sistem terpadu Yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral Dan kita bahas tentang fungsi agama Fungsi agama itu yang pertama Sebagai pedoman hidup bagi individu maupun kelompok Jadi agama itu Dari agama kita bisa melihat mana yang baik dan benar Mana yang salah dan mana yang betul Itu dari agama Jadi ini pun bisa jadi pedoman Untuk individu maupun masyarakat secara umum Yang selanjutnya agama juga mengatur hubungan Antara manusia dan manusia Serta manusia dengan Tuhannya Dan yang ketiga Agama ini juga merupakan tuntunan prinsip benar dan salah Ini sebenarnya berkaitan sama poin ke satu Jadi saling berkaitan Dan yang keempat Agama ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan Yang kelima Agama ini berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk mengungkapkan keindahan atau estetika Dan yang selanjutnya Agama juga berfungsi sebagai pedoman jiwa dalam mencari ketenangan dan kesegaran jiwa Dan yang kedelapan Agama juga berfungsi untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama Oke, jadi itu dia materi kita tentang jenis-jenis lembaga sosial Yang pertama kita udah bahas tentang lembaga ekonomi Terus juga kita udah bahas tentang lembaga politik dan tentang lembaga agama Aku harap materi yang aku sampein ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pelajari dengan gampang Jadi sampai jumpa di video-video kursus dan video-video lesson aku selanjutnya See you next time and goodbye